Intro Masuki kampanye pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tenggara melaksanakan apel siaga. Apel siaga ini untuk menunjukkan kepada masyarakat kehadiran bawaslu sangat penting, memastikan seluruh pelaksanaan pemilu berjalan baik. Bawaslu sebagai ujung tombak pengawasan pemilu agar penyelenggaraan kampanye berjalan sesuai dengan aturan. Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara Iwan Rompok meminta seluruh jajaran bidang pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Jadi apel siaga ini merupakan sebuah penunjukan kepada publik oleh Bawaslu Republik Indonesia beserta jajaran sampai ke desa dan kelurahan terkait kesiapan Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan tahapan kampanye. Sebagaimana kita ketahui tahapan kampanye itu dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam pelaksanaan kampanye di mana masing-masing peserta pemilih akan berinteraksi langsung dengan pemilih. Raslu Sulawesi Tenggara juga akan memaksimalkan penjagaan pelanggaran kampanye dalam melakukan pengawasan. Arianto melaporkan dari Kendari. Taduh kembali.